Pemirsa Anda menyaksikan Metro hari ini, saya Kania Sutisna Winata, kita jelang informasi pertama. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menko Polhukam dan akan menyampaikan surat resmi pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Mahfud mengaku mengundurkan diri untuk menjaga independensi selama proses Pilpres 2024. Mahfud menyatakan pengunduran diri dari jabatan Menko Polhukam telah dibicarakan sejak dirinya diusung sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Mahfud mengaku telah meminta jadwal ke Menteri Sekretariat Negara Pratikno untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Mahfud akan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya jika sudah ada jadwal bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mahfud menyebut pengunduran dirinya telah dibicarakan dengan Ganjar, juga dengan Partai Pengusung Ganjar Mahfud. Kulundano, Lampung. Saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerjasama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini, begitu saya diberi waktu, langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.